Intro Assalamualaikum Hai semuanya Sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan di like Terima kasih Teman-teman kurang lengkap ya Rasanya berbuka puasa Tanpa ada yang manis-manis Seperti kolak Nah kali ini aku akan membuat kolak ubi pisang Yang super simple Praktis Langsung aja simak videonya Sampai selesai Step pertama kita masukkan 800 gram ubi jalar Yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong Nah sebenarnya untuk Pemotongan kolak ubi Kata my mom itu Potongnya dadu-dadu ya teman-teman Tapi disini aku asal aja Mohon dimaafin ya Kemudian aku masukkan juga 4 buah pisang Untuk pemotongannya potong serong ya teman-teman Kemudian ada 150 gram gula merah Ini kalau ditakar pakai sendok makan Kira-kira 8-10 sendok makan ya Kemudian kita masukkan juga Gula pasir Aku pakai 3 sendok makan Dan terakhir Tambahkan air Sebanyak 600 ml Atau kira-kira airnya ini Sampai 1 per 8 bagian Ubi dan pisangnya Jadi tidak benar-benar terendam Nah ini kita masak dulu ya teman-teman Sampai gula merahnya ini Meresap ke dalam ubi dan pisangnya Gunanya supaya Ubi dan pisangnya ini Tetap utuh Teman-teman Jadi tidak yang hancur Lembek banget gitu Nah kira-kira seperti ini teman-teman Ini sudah cukup ya teman-teman Kita kecilkan dulu apinya Kemudian kita masukkan santan Ini santan kental Sebanyak 800 ml Oh ya teman-teman Ketika ubi dan pisangnya Kita rebus pakai air biasa Itu tadi jangan diaduk ya teman-teman Jadi biarkan aja Sampai dia meresap Kemudian bisa dimasukkan Air santannya Dan ini teman-teman Aku tambahkan 4 lembar daun pandan Supaya wangi Nah api kompornya Kita besarkan kembali Dengan api sedang Dan santannya Kita aduk bagian atasnya Supaya tidak pecah ya teman-teman Nah kalau teman-teman suka Bisa tambahkan sedikit aja garam Itu untuk menambah rasa gurihnya Nah ini sudah mendidih teman-teman Kita masak sebentar lagi aja Supaya benar-benar matang Lalu kemudian bisa kita hidangkan Ini dia teman-teman Kolak ubi pisangnya Yang super enak Enak banget Tadi aku udah cobain Setelah berbuka puasa Legit gurih creamy Dan ini tidak terlalu manis banget teman-teman Jadi teman-teman bisa cek resep lengkapnya Di kolom deskripsi ya Sampai disini dulu Untuk video kali ini teman-teman Jangan lupa Sempatkan untuk berbagi Sebanyak-banyaknya Sesering-seringnya Di bulan Ramadan ini Karena sedekah pada bulan Ramadan ini Insya Allah dapat menghapus dosa kita Kemudian mendapat naungan Di akhir kelak Dan juga insya Allah Mendapat keberkahan pada harta kita Nah jangan lupa juga Tekan tombol subscribe Like, comment, and share Sebanyak-banyaknya Sebagai tanda teman-teman mendukung channel Masa Imeh ini Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Untuk notifikasi video terbaru Dari Masa Imeh Selamat menjalankan ibadah puasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya